Intro Jenasah almarhum AKP Purnawirawan Taryo Sutaryo yang hilang pada saat akan memancing di cek dam kamu Kabupaten Majalengka akhirnya ditemukan Selama 1x24 jam polisi dan tim rescue BPBD Majalengka yang juga dibantu oleh warga mengisir saluran iridasi bantar negara dan berhasil menemukan jenasa di cek dam bantar negara Kadipaten Korban almarhum Purnawirawan AKP Taryo Sutaryo dinyatakan hilang saat akan memancing di cek dam kamun desa Liang Juliang Kadipaten Korban dinyatakan hilang setelah selunya diduga terpleset saat akan mencari umpan Korban Purnawirawan almarhum AKP Taryo Sutaryo yang pernah menjabat sebagai kasubak Sunda Polres Majalengka ditemukan tewas 800 meter dari tempat hilang korban jenasa korban kemudian dibawa ke rumah sakit Cideres untuk dilakukan visun et refertun oleh tim medis yang selanjutnya dibawa ke rumah duka bersama masyarakat untuk dikebumikan sekitar dari sana jam 5 sampai turun di pagar betis di kali ini seluruh 6 orang terus dicari-cari sampai sekitar jarak 2 kilo, 3 kilo sampai sini 2 kilo nah lantas disini ada bendungan dibuka lagi kesana dibuang kecilutung yang besar disini kan mungkin lama mungkin orot airnya jadi langsung berani kesini ke bendungan-bendungan yang dalam itu kira-kira berapa meter Pak kedalaman airnya Pak? ya sekitar 3 meter waktu surut gitu waktu itu kita susuri bersama dengan tim besar bejaran Korres Majalengka alhamdulillah pada pukul 7.40 almarhum ditemukan di bandar negara lebih kurang 1 kilo sampai 2 kilo dari lokasi pertama korban dari Majalengka Jawa Barat Edward Ruspendi, Teribrata TV Salam Teribrata Terima kasih sudah menonton!